Stadion Manahan Solo kembali menggelar dua pertandingan dalam waktu sehari. Di sore hari, Stadion Manahan Solo menjadi venue untuk laga antara PSS Leman melawan Dewa United. Kemudian dilanjutkan laga antara Tuan Rumah Persi Solo melawan Persi Tatangrang. Hal itu membuat dua kelompok supporter PSS Leman dan Persi Solo kembali bertemu di kompleks Stadion Manahan. Berikut suasana di kompleks Stadion Manahan Solo ketika ribuan Sleman fans meninggalkan Stadion Manahan bersamaan dengan kedatangan supporter Persi Solo ke Stadion Manahan Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati